Hai baca yasin tiga kali setelah maghrib pada 14 Syabat kenapa harus tiga kali kenapa enggak 21 kali kenapa ini bilangan dari mana sebenarnya kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam tak boleh baca silahkan baca surat apa saja kalau kecuali ada dalilnya karena kita bicara tentang syariat Allah enggak boleh kita bilang begini Afdhal antum bilang ini Afdhal untuk berbicara atas nama Allah enggak boleh kalau ada dalilnya jangan berbicara tentang agama Allah kalau enggak punya dalil seorang bilang baca surat yasin tiga kali kita bilang kenapa harus surat ketiga kenapa harus surat yasin kenapa enggak bilang surat Al-Baqarah bukankah kutama surat Al-Baqarah banyak hadis yang menunjukkan kutama surat Al-Baqarah membosir syaitan banyak dalilnya kenapa enggak ayat kursi kenapa enggak kalau ada dalilnya kita terima tapi kalau nggak ada dengan enak-enak sendiri enggak boleh seperti ini ikhwan kita berbicara tentang agama Allah berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala kita bilang Afdhal ternyata enggak ada Afdhalnya gimana berarti berdosa atas nama Allah subhanahu wa ta'ala ini mengatakan baca yasin tiga kali toib kenapa kenapa harus tiga kali kenapa surat yasin mana dalilnya kalau enggak jangan buat-buat macam-macam tentang agama Allah selamat menikmati